Intro Belakangan banyak banget hape-hape baru yang ngasih embel-embel gaming dinamanya. Tapi saya ngerasa nggak ada sesuatu yang gaming di hape tersebut. Karena sejatinya menurut saya sebuah smartphone bisa masuk kategori gaming saat si smartphone tuh ngasih sesuatu yang lebih di user experience, terutama saat digunakan untuk bermain game. Bukan semata-mata punya performa yang ngebut aja. Lantas, seperti apa sih smartphone yang ideal untuk gaming dan pantas disebut hape gaming? Di Indonesia ada 2 hape resmi yang menurut saya pantas disebut sebagai hape gaming. Ini adalah ROG Phone 3 dan Black Shark 3. Hape gaming yang menurut saya beneran gaming. Saya bisa bilang hape ini adalah hape gaming karena kedua hape ini memenuhi kriteria untuk jadi sebuah perangkat gaming. Yang pertama itu adalah desainnya. Desain kedua hape ini tuh gaming banget. Desainnya agresif dan ada kesan futuristik. Nggak mainstream seperti kebanyakan smartphone. ROG punya desain kalem tapi galak dengan warna abu ke hitam-hitaman. Atau hitam ke abu-abuan. Berbeda dengan Black Shark 3 yang punya desain agresif, aura futuristiknya tuh kerasa kental banget. Keduanya sama-sama punya RGB di logo bagian belakang. Menurut saya desain keduanya tuh sama-sama gaming banget. Dan kedua hape ini desainnya menurut saya ideal untuk jadi hape gaming. Selanjutnya adalah layarnya. Hape gaming harus punya layar dengan warna yang bagus, response layar yang tinggi, refresh rate yang tinggi, dan brightness yang tinggi juga. Semuanya tinggi. Kayak dolar. Dan kriteria itu bisa kita dapatkan di ROG Phone 3 dan Black Shark 3. Layar ROG Phone 3 ini lebih kecil dibandingin sama layar Black Shark 3. Hanya saja, layar yang lebih kecil ini punya spesifikasi yang lebih tinggi. Kedalaman warna layar ROG Phone 3 ini mencapai 1 miliar warna, lebih tinggi dari Black Shark 3 yang hanya 16 juta warna aja. Tapi secara kaset mata, karena ukuran layarnya kecil, kita tuh nggak akan bisa bedain mana layar yang semiliar warna, dan warna yang 16 juta. Refresh rate ROG Phone 3 ini mencapai 144Hz, lebih tinggi dari Black Shark 3 yang hanya 90Hz. Sekali lagi, secara kaset mata akan sulit membedakan mana 144Hz atau 90Hz, kecuali kita main game yang secara native support layar 144Hz seperti Real Racing 3. Kalau cuma dipakai main game FPS macam PUBG Mobile atau CODMC, ya menurut saya nggak akan kerasa beda. Kedua hape ini sama-sama enak dilihat, dan sama-sama enak dipakai buat main game tersebut. Jadi menurut saya, kedua layar hape ini ideal sebagai smartphone gaming. Sekarang lanjut ke bagian hardware. Sekilas, kedua hape ini punya hardware yang mirip, tapi ternyata berbeda loh. Karena CPU ROG Phone 3 ini lebih ngebut dibandingin sama Black Shark 3. Jika Black Shark 3 ini punya kecepatan sampai 2,8GHz, maka di ROG Phone 3 ini punya kecepatan sampai 3,1GHz. Walau memang hanya sebatas angka, nyatanya kecepatan bisa berpengaruh terhadap user experience. Dimana dengan kecepatan yang tinggi, semakin banyak game yang bisa dimainkan. Terutama game-game yang boros resource dari prosesor. Dengan harga yang sama, menurut saya, ROG Phone 3 ini bisa jadi pilihan yang lebih baik dari Black Shark 3. Walau begitu, menurut saya kedua hape ini tetaplah ideal sebagai smartphone gaming. Nah, satu hal yang membedakan smartphone biasa dengan smartphone gaming adalah soal teknologi cooling. Hardware di smartphone gaming diharuskan bekerja lebih berat dibandingkan smartphone biasa. Itulah kenapa dibutuhkan teknologi cooling yang khusus untuk dapat meredam panas yang dihasilkan oleh smartphone gaming tersebut. ROG Phone 3 punya teknologi pendingin bernama GameCool 3. Teknologi ini menggunakan Advanced 3D Vapor Chamber dengan ukuran heatsink yang besar. Teknologi ini diklaim efektif menghilangkan panas saat CPU bekerja secara maksimal. Alah hasil, saat bermain game, si hape terasa lebih adem katanya. Sedangkan Black Shark 3 punya teknologi yang dikasih nama Sandwich Liquid Cooling System. Saya langsung lapar gitu pas ngomong Sandwich. Hehehe... Cuma enak? Ah nggak enak... Anyway, sesuai dengan namanya teknologi cooling, mereka tuh memiliki desain bertumpuk seperti Sandwich. Jadi komponen-komponen penting di hape ini tersebar di 2 papan PCB yang terdapat 2 pipa liquid di kedua sisinya. Sistem ini diklaim bisa meningkatkan efisiensi pendinginan sampai 50%. Kedua sistem pendingin di kedua hape tersebut memang terlihat keren ya. Tapi yang bikin lebih keren lagi adalah aksesoris tambahan yang bikin si hape jadi semakin dingin. ROG Phone 3 punya aeroactive cooling yang kerennya tuh sekaligus hub buat port type C dan jack audio. Dengan desain yang kayak begini, kita tuh bisa main sambil ngecas dan pake earphone tanpa ganggu handling tangan kiri dan kanan. Aeroactive cooler ini nih katanya bisa menurunkan suhu sam. Sampai 4 derajat celcius. Black Shark 3 juga punya aksesoris kayak begini, namanya fun cooler. Memang sih fun cooler ini nggak secanggih aeroactive cooler. Dia tuh nggak punya jack audio yang bisa dipake saat bermain game. Posisi jack audio dan port type C-nya juga ada di atas dan di bawah hape dimana posisi ini akan sangat awkward saat dipake buat main game. Tapi sob, ini cooler ajaib sob. Pas saya coba, buset ini cooler dingin banget Edan. Kayak kulkas dinginnya. Secanggih-canggihnya aeroactive cooler, saya tetap merasa fun cooler ini tuh lebih keren dalam mendinginkan si hape. Si hape tuh berasa kayak ditempelin es batu gitu loh sob. Dingin. Kayak perasaan dia ke saya. Ada yang bilang bukan hape gaming kalo nggak punya trigger di bodinya, dimana ROG Phone generasi pertama sempat ramai karena punya fitur ini. Di ROG Phone 3 pun kita akan menemukan fitur yang namanya Air Trigger. Jadi kita seakan punya tombol L1 dan R1 di hape ini. Ini tuh kepake banget saat main game yang butuh banyak konfigurasi tombol. Black Shark 3 sebenernya juga punya fitur seperti ini. Hanya saja dia tuh punya pendekatan yang berbeda. Mereka lebih memilih menggunakan Pressure Sensor yang di dalam layar. Jadi Pressure Sensor ini tuh yang memberikan perintah yang baru. Sama halnya kayak Trigger L1 dan R1. Selain itu, ada yang saya suka dari Black Shark 3, yaitu Dedicated Gaming Switch. Jadi sekali geser, maka semua notifikasi otomatis akan di blok, dan kita akan masuk ke mode gaming. ROG Phone 3 sebenernya punya fitur seperti ini, tapi perlu beberapa langkah untuk masuk ke mode gaming. Tidak sepraktis menggunakan Switch hardware seperti di Black Shark 3. Dan untuk hal ini, Black Shark 3 terasa lebih gaming menurut saya dibandingkan ROG Phone 3. Yang namanya hape gaming, wajib ada aksesoris pendukung agar pengalaman gamingnya lebih mantap. Black Shark 3 punya cukup banyak aksesoris pendukung, mulai dari fan cooler untuk bikin hape makin dingin. Terus ada fan case biar bodi si hape terlindungi. Terus ada fan frame yang tugasnya seperti casing, tapi tanpa menutup desain belakang si hape. Terus ada gamepad juga yang bisa main kayak di konsol, dan ada earphone, magnet charging cable, dan lain-lain. Cukup banyak lah. Tapi sob, soal aksesori gaming, ROG Phone 3 ini susah banget dilawan. Aksesorisnya tuh gila-gila. Mulai dari aeroactive cooler 3, lightning armor case, twin view dock 3, ROG clip, ROG kunai 3 gamepad, aero case mobile desktop dock. Pokoknya wah edan-edan lah. Jadi untuk aksesoris jelasnya lebih suka ROG Phone 3. Karena lebih kerasa hape gaming banget. Terakhir, untuk urusan daya tan baterai, poin ini penting. Karena siapa sih yang nggak kesel pas lagi seru-serunya main game, tau-tau baterainya abis. Emang sih bisa nyolok charger atau powerbank, tapi ya kali nyolok sob, pemilu aja. 5 tahun sekali nyoloknya. Kecuali itu, abang odading. ROG Phone 3 punya baterai yang besar, yaitu 6000 mAh. Gaya tahan baterainya tuh buset awet. Bener coy. Yang lebih kerennya lagi, ukuran baterai segede ini tuh nggak bikin siapa itu keliatan gembrot. Bahkan terlihat lebih langsing daripada si Black Shark 3 yang baterainya berkurang hanya 4720 mAh. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, percaya nggak percaya, daya tahan baterai Black Shark 3 ini justru lebih lama alias lebih awet. Padahal secara kapasitas beda jauh. Sepertinya performa yang lebih ngebut berimbas pada besarnya daya yang dibutuhkan. Itulah kenapa dalam hasil pengujian, surprisingly justru, Black Shark 3 ini lebih irit dibandingkan ROG Phone 3. Tapi tetep keduanya nih masuk dalam kategori sama-sama awet ya daya tahan baterainya. Sebenernya, selain kedua hape ini, ada hape gaming yang nggak kalah keren, yaitu Nubia Red Magic 5s. Lah mana hape-nya, nggak ada. Lupa! HP ini bahkan punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh kedua ROG Phone 3 dan Black Shark 3. Salah satunya adalah kipas peningin. Hah, kipas yang literally kipas ya sob. Kalo panas ya, kita bisa denger kalo si kipasnya muter. Sayangnya, hape keren ini nggak resmi masuk ke Indonesia. Dan saya nggak bisa menyarankan kalian untuk membeli hape ini. Karena membeli hape yang bukan resmi tentu punya resiko yang lebih tinggi. Yaudah itu aja sedikit gambaran seperti apa sih sebuah hape yang layak disebut hape gaming menurut saya. Nge-boot aja tuh nggak cukup untuk sebuah hape bisa disebut hape gaming. Jadi sekarang menurut kalian seperti apa sih smartphone gaming ideal itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Klik tombol like kalo misalnya kalian suka video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Molde out!